Selain itu, peningkatan penumpang tidak hanya terjadi pada angkutan umum jalur udara, namun juga pada angkutan darat, seperti Perumbus Damri, Bengkulu. Namun, peningkatan jumlah penumpang ini didominasi keberangkatan antar kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Mudik menggunakan angkutan darat masih menjadi pilihan bagi sejumlah warga. Bahkan adanya peningkatan jumlah penumpang sejak H-4 Lebaran dibanding hari biasa. Peningkatan penumpang tersebut didominasi untuk angkutan antar kabupaten kota, dalam provinsi, dan juga angkutan perintis. Jika biasanya untuk keberangkatan dengan tujuan Muko-Muko dan Muara Saung hanya dengan satu bus, kini menjadi dua bus saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sementara untuk jumlah penumpang berkisar dari 20 hingga 30 penumpang per bus. Kita kalau untuk H-4 ini sudah mulai ada peningkatan ya. Sebenarnya peningkatan itu dari kemarin, yang biasanya kita untuk galung-muko itu satu bus, mulai kemarin sampai hari ini kita sudah dua bus. Begitu kan dengan orang Saung yang biasanya kita satu bus, mulai hari ini sudah dua bus masuk ke atap yang ketiga, dan juga akapnya jurusan Bumputas Kemalaya. Untuk pemesanan tiket bus Damri, penumpang biasanya lebih memilih untuk memesan langsung tiket di loket pada hari keberangkatan. Meski terdapat kenaikan harga tiket hingga 40 persen, staf usaha perum Damri Bengkulu. Bambang Wijaksono menyebut harga tiket diprediksi akan turun setelah lebaran atau setelah puncak arus balik. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu melaporkan.